In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Utang puasa orang yang sudah meninggal, bolehkah kodonya dibagi? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du Sebelum kita membahas, bolehkah utang puasa mayid dibagi kepada anak-anak atau keluarganya Kita kaji terlebih dahulu, kriteria puasa mayid yang menjadi tanggungan keluarga mayid Ini dapat kita ketahui melalui penyebab mayid tidak puasa Penyebabnya tidak lepas dari tiga sebab berikut Pertama, berudur puasa yang tidak ada harapan berakhir Seperti sakit menaun atau tua renta Konsekuensi, membayar vidyah berupa makanan sejumlah hari puasa yang dia tinggalkan Jika vidyah belum dibayar saat masih hidup, maka ahli warisnya yang bertanggung jawab membayarkan vidyah tersebut Berupa makanan, bukan membayarkan dengan puasa Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya Bagi orang yang tidak mampu puasa karena tua renta atau sakit menaun Baginya wajib membayar vidyah, yaitu memberi makan seorang miskin Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 Kedua, berudur puasa yang ada harapan berakhir Namun tidak ada kesempatan membayar puasa karena ajal mendahului Seperti sakit yang ada harapan sembuh Misalnya, saat bulan puasa, seorang mengalami sakit tipes Kemudian puasa belum berakhir, ajal mendahulunya Atau ada kesempatan hari untuk membayar setelah bulan puasa Namun sedang berudur seperti sakit kembali kambuh Atau dia sedang safar, lalu ajal menjemputnya Konsekuensi, mayat tidak dihukumi memiliki utang puasa Sehingga ahli waris tidak perlu membayarkan puasa mayat Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya Siapa yang sakit atau dalam perjalanan atau musafir Dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mewajibkan mengganti puasa di hari yang lain Bagi orang sakit atau musafir yang tidak puasa Namun dia berudur untuk bertemu dengan hari lain tersebut Karena ajal mendahulunya Orang seperti ini tidak ada tanggungan kewajiban mengganti puasa Karena dia meninggalkan sebelum tibanya waktu wajib mengkodoh Sehingga dia tidak ada kewajiban membayar puasa Demikian pula ahli warisnya Seperti seseorang yang meninggal sebelum bertemu Ramadan Dia tidak ada kewajiban puasa Ramadan Karena meninggal sebelum tiba waktu wajib berpuasa Dijelaskan dalam kitab Awnul Ma'bud Ulama sepakat bahwa seorang yang tidak puasa karena sakit atau safar Kemudian dia tidak teledor Menunda tanpa udur dalam mengkodoh puasa Sampai meninggal dunia Maka dia tidak ada kewajiban apapun Demikian pula ahli waris tidak ada tanggungan membayarkan fidyah untuknya Awnul Ma'bud Ketiga, berudur puasa yang ada harapan berakhir Kemudian ada kesempatan membayar puasa Namun dia menundanya tanpa udur syar'i Seperti tidak puasa karena sakit tipes Setelah bulan puasa usai Dia menunda kodoh tanpa udur Konsekuensi, mayat dihukumi memiliki utang puasa Sehingga ahli waris bertanggung jawab membayarkan puasanya Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW Yang artinya Siapa yang meninggal dunia memiliki utang puasa Maka yang membayarkan adalah keluarganya Hadis Riwayat Bukhari Dari klasifikasi di atas Menjadi jelaslah kriteria puasa mayat Yang wajib dibayarkan oleh kerabatnya Yaitu Puasa yang ditinggalkan mayat disebabkan udur puasa Yang ada harapan berakhir Kemudian ada kesempatan membayar puasa Namun dia menundanya tanpa udur Penjelasan ini juga berlaku pada utang puasa wajib mayat lainnya Seperti puasa nadar, puasa kafarat sumpah, dan lain-lain Bolehkah utang puasa mayat dibagi kepada kerabat-kerabatnya? Jawabannya ada pada hadis yang kami sebutkan di atas Yang artinya Siapa yang meninggal dunia memiliki utang puasa Maka yang membayarkan adalah keluarganya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW pada hadis ini Mengungkapkan pihak yang berwenang Membayar puasa mayat dengan konteks umum Sehingga Bisa disimpulkan seluruh anak mayat Atau kerabat-kerabatnya Boleh membayarkan utang puasa sang mayat Baik personal maupun para kerabat Bekerjasama membayarkan dengan dibagi-bagi Misal Mayat memiliki utang puasa 10 hari Dia memiliki 5 anak Kemudian masing-masing anak sepakat membayarkan 2 hari utang puasa orang tuanya Yang sudah meninggal Seperti ini dibolehkan Bahkan jika dilakukan dalam 1 hari yang sama pun dibolehkan Dalam sehari sekaligus 5 anak itu membayar 10 hari utang puasa orang tuanya Dengan syarat Puasa yang menjadi utang mayat Bukan puasa yang disyaratkan urut Seperti puasa kafarat hubungan badan di siang Ramadan Jika utang puasa mayat Berupa puasa yang diharuskan urut Maka ahli warisnya bertanggung jawab Membayarkan secara urut pula Baik ditunaikan personal maupun dibagi-bagi Dalam fatwa Islam Dijelaskan Pendapat yang kuat insyaallah Berdasarkan dalil yang ada Seorang yang meninggal memiliki utang puasa Kerabatnya boleh membayarkan puasanya Kemudian jika mayat memiliki utang puasa sejumlah hari Lalu kerabat-kerabatnya Bekerjasama membayarkan puasa mayat sejumlah hari tersebut Dibolehkan Meskipun dilakukan di 1 hari yang sama Atau 1 kerabat mewakili sejumlah utang puasa mayat Kemudian yang lain juga demikian Dibolehkan Namun seperti ini boleh dengan syarat Utang puasa mayat bukan puasa yang wajib dilakukan dengan urut Seperti puasa kafarat dihar Kafarat sumpah Jika kita memilih pendapat yang wajib dilakukan secara urut Demikian Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!